Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengalaman dalam membimbing anak-anak di madrasah, di sekolah dengan metode tahfir klasikal metode tahfir klasikal itu adalah sebuah metode untuk membimbing anak-anak menghafal Al-Quran tapi dengan cara klasikal klasikal disini bukan semata-mata dilaksanakan di dalam ruang kelas tapi klasikalnya adalah menghafal dengan cara bersama-sama jadi bukan dibiarkan anak untuk menghafal kemudian seorang pembimbing atau ustaznya mengunggu hafalan mereka mengunggu setoran mereka, tidak tetapi mereka menghafal bersama-sama dan sama-sama hafal dengan target yang sama, dengan metode yang sama sehingga dalam hal ini orientasi atau target dari kurikulum yang dibangun dalam tahfir akan terrealisasi dengan cepat insya Allah saya istilahkan metode ini mungkin dengan metode muslim singkatan dari musyafaha kemudian ada tikral kemudian ada muda rosa nah dalam tahap musyafaha ini mirip dengan metode istimah tetapi dalam musyafaha ini karena musyafaha ini seorang ustaz harus bisa bertalaki harus bisa mentalkin sandri-sandrinya, siswa-siswanya supaya bisa mengikuti apa yang diucapkan dengan benar apa dilapalkan dengan benar jadi musyafaha ini tidak bisa digandingkan dengan media lain karena seorang sandri, seorang siswa harus melihat bagaimana cara pelafalan dari huruf-huruf yang disampaikan dalam sebuah ayat atau sebuah surat jadi tahap pertama seluruh siswa itu dalam suatu halakah dicontohin dulu bagaimana bacaan yang betul kemudian ada tahsinnya disitu gunahannya dimana ikhfanya bagaimana dan sebagainya nah baru setelah anak setelah siswa itu paham dengan apa yang dibacakan dicontohkan oleh gurunya oleh ustaznya barulah anak-anak tersebut akan mengikuti secara klasikal secara bersama-sama nah itu yang pertama dengan namanya musyafaha kemudian yang kedua tikral tikral adalah mengulang-ulang apa yang sudah mereka dengar dengan cara apa? dengan cara dibaca saja jadi salah satu instruksi supaya tidak memberatkan bagi siswa jangan langsung diinduksikan silahkan dihafalkan hafalkan ya hafalkan 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 itu akan membebani siswa akan membebani santai untuk menghafal tetapi cukup diinduksikan silahkan dibaca saja nah kemudian bagaimana bagaimana supaya mereka itu bisa menghafal bisa menghafal tanpa terbebani dengan instruksi hafalan nah dalam tahap tikral ini ada satu gerakan edukatif yang dibangun secara klasikal apa gerakannya? bisa dengan berjawat tangan bisa dengan menepuk-menepuk meja atau tembok bisa dengan menepuk-menepuk bunda kawannya bisa dengan tengok kanan tengok kiri tengok atas dan sebagainya melihat benda-benda yang ada di sekitar klas dan sebagainya nah ini dalam masalah gerakan edukatif ini sebenarnya ini gerakan untuk pengalihan jadi mengalihkan mengalihkan pandangan mereka terhadap musyat al-quran kemudian dialihkan pandangnya dengan tengok kanan tengok kiri tengok atas melihat benda-benda yang ada di sekitar dengan induksi usahnya sehingga mereka merasa sebenarnya mereka sedang menghafal tapi mereka tidak merasa bahwa ini menghafal jadi kita praktekkan nah kemudian tahap ketiga namanya bunda rosa bunda rosa kalau bahasa kita mungkin setoran hafalaan setoran hafalannya bisa secara individu secara asa bisa langsung secara klasikal atau bisa langsung secara blok kalau al-quran yang kita gunakan adalah al-quran blok al-quran warna bisa satu halaman lima warna atau lima blok bisa satu al-quran satu halaman al-quran itu bisa lima warna berarti lima blok bisa tiga warna berarti tiga blok nah sebuah contoh bisa begini pertama tahapnya adalah musyafah seorang ustad membimbing siswanya selanjutnya untuk hafal tahap utama musyafah bisa begini nah sekalian perhatikan al-quran surah al-saf ayat pertama yang akan kita hafal perhatikan bacaan ustad kemudian setelah nanti paham baru kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh ustad a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim sabbaha lillahi ma'afis sabawati wa ma'afil ardu wa huwal azizul haqim perhatikan yang pertama tentang madwal kasarnya adalah ya perhatikan tentang panjang dan pendeknya sabbaha lillahi ma'afis sabawati wa ma'afil ardu wa huwal azizul haqim masuk perhatikan yang kedua tentang washarjul huruf fasuhahnya wa huwal azizul haqim ini bukan wa huwal azizul haqim wa huwal azizul haqim ini tahapnya musyafah kemudian setelah paham mereka tentang apa yang kita bacakan apa yang kita sampaikan kemudian mereka mengikuti baca tersebut secara pasikal bersama-sama tentu dengan nada atau dengan lagu yang kita tampukan dalam suatu bahasa nah kemudian tahap kedua adalah disebut dengan tikraw mereka mereka ketika melihat musyafah Al-Quran mengulang-ulang hafalannya kemudian ada induksi misalnya tengok kanan maka mereka akan menengok kanan sabbaha lillahi ma'afis sabawati wa ma'afil ardu gitu kan suruh temaki lagi nah gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan pengelihan supaya mereka tidak merasa menghafal padahal sedang menghafal maka tiba-tiba harapan kita nih tiba-tiba mereka akan langsung bisa hafal tanpa merasa menghafal itu tujuannya bisa dengan variasi lihat lampu sabbaha lillahi ma'afis sabawati wa ma'afil ardu lihat pintu dengan induksi kita 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 yang yang menjadikan apa namanya membuat induksi yang kreatif mereka tiba-tiba tidak monoton bisa dengan berdiri bisa dengan berputar seperti tawaf dan sebagainya itu variasi-variasi kita dalam hati kror nah setelah itu mereka akan menitorkan hafalannya dalam tahap undarosa yang kita cek hafalan mereka baik segi hafalannya tahfidnya baik segi tahsinnya ya dalam aspek posohahnya tajudinnya dan sebagainya nah ini beberapa tips untuk anak-anak kita terutama di sekolah yang yang merasa yang bukan di pondok pesantren sehingga mereka hafalannya akan terklasikal akan membangun semangat kebersamaannya sehingga insya Allah hafalannya juga akan lebih cepat karena semangatnya lebih membara ketika mereka bersama-sama demikian mudah-mudahan rambat wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih